Ada masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara tengah asik menjaring ikan, seorang nelayan di Karimun tewas tersambar petir di perairan Karimun Anak. Sementara dua rekannya di dalam kapal mengalami luka ringan. Seorang nelayan Karimun atas nama Kamarudin Usman tewas saat menjaring ikan bersama rekannya di perairan Karimun. Kamarudin tewas saat petir menyambar tubuhnya dan terpental ke dalam laut. Sementara dua awak kapal lainnya alami luka ringan. Atas musibah tersebut saat pola irut Polres Karimun menuju lokasi mengevakuasi Kamarudin Usman beserta rekannya. Kesat pola irut Polres Karimun AKBP Binsar Samosir mengatakan, saat korban tersambar petir, korban tengah menarik jaring di bagian depan kapal dan memang kondisi cuaca cukup buruk. Dari penuturan rekan korban, akibat sambaran petir itu korban terpental ke laut dan kedua rekan korban juga ikut terpental namun masih tetap berada di atas kapal. Baik untuk kejadian terjadi di wilayah perairan Tokongyu, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun di mana pada saat korban saudara Kamarudin 56 tahun sedang melakukan kegiatan menarik jaring bersama dua ABK kapal, KM Rejeki Baru, tersambar petir. Situasi pada saat itu memang sedang hujan, ombak kuat, kemudian ada petir. Binsar juga menghimbau kepada nelayan Karimun untuk selalu berhati-hati saat melaut apabila kondisi cuaca buruk diharapkan untuk menunda aktivitas melaut dan lengkapi diri dengan keselamatan berlayar. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun.